Halo Sobat SiotoTV, kembali lagi kita berjumpa untuk memberikan update terbaru seputar otomotif bagi kalian semua. Baru-baru ini, Saik Motor mengumumkan pengeluncuran salah satu mobil megah terbarunya, yakni Maxus Territory 2024. Mobil dengan spesifikasi megah SUV yang diluncurkan perusahaan saham otomotif terkemuka di Tiongkok, tiga-tang-tang akan menjadi pesaing berat bagi jurusport dan fortuna. Maxus Territory 2024 sendiri merupakan mobil medium SUV penerus dari Maxus D90 yang terlebih dahulu debut pada tahun 2022 silang. Dengan mengadopsi desain dari double cabin MG Extender, Maxus Territory memikat dengan penampilannya yang agresif dan sporty. Disebutkan pula pada mobil Maxus Territory memiliki spesifikasi yang setara dengan Toyota Fortuner dengan harganya yang pasti merakyat. Tentu saja dengan tebut awal pada tahun 2024, Maxus Territory berpotensi menjadi pesaing ketat di industri otomotif. Untuk spesifikasi dan informasi yang lebih detail mengenai bocoran harga hingga keunggulan Maxus Territory 2024, simak video ini hingga tuntas. Maxus Territory 2024 memiliki spesifikasi yang setara dengan Toyota Fortuner. Apa benar Maxus Territory 2024 spesifikasinya setara dengan Toyota Fortuner? Mengadopsi desain cabin MG Extender, Maxus Territory 2024 memikat dengan tampilannya yang agresif dengan fascia depannya menonjolkan lampu utama pipi, DRL tipis dan grill dengan aksen yang memberikan kesan kahar. Dan jika diamati pada bagian depan Maxus Territory 2024, memberikan kesan serupa dengan Toyota Fortuner, terutama pada bagian lampu utamanya. Cara penampilan Maxus Territory 2024 terlihat agresif dan tangguh. Hal ini dibuktikan daripada fascia depannya. Menggunakan desain pipi dengan lampu bentuk vertikal yang dilengkapi dengan kap penerangan yang tipis dan menyudut tepat di bawah bonnetnya. Dengan tampilan depan mobil ini terlihat seperti Toyota Fortuner dengan menonjolkan lampu utama yang pipi tipis lengkap. Dengan grill lampu atasnya sebagai identitas logob, tuliskan Maxus berukuran besar diletakkan di depan kap mesin. Melihat pada bagian sampingnya, Maxus Territory terlihat sama dengan DS90 dengan tambahan aksen garis tegas pada pinggangnya yang terhubung dari kap mesin hingga stop lampnya. Pada dimensi Territory memiliki ukuran cukup besar. Di atas kertas, mobil ini memiliki panjang 5046 mm, lebarnya 2016 mm dan tinginnya 1876 mm. Pada bagian belakangnya juga tak kalah menarik dengan teknologi LED pada stop lamp dan spoiler dinamis. Dengan velg lebar berbentuk bintang dan side molding menambah tetarik pada sisi. Hal yang paling menarik perhatian pada tampilan Maxus Territory 2024 ialah pada grillnya yang terbilang besar dan berwarna hitam glossy yang dipadukan strip dekoratif berwarna orange di kedua sisinya. Secara penampilan, Maxus Territory terbaru terlihat fresh dengan nuansa agresif dan tangguh dengan tambahan identitas logo bertuliskan Maxus berukuran besar diletakkan di depan kap mesin. Dengan tambahan dimensinya, Territory cukup besar. Di atas kertas, mobil ini memiliki panjang 5046 mm, lebar 2016 mm dan tinggi 1876 mm. Sedangkan untuk jarak sungguh, rodanya mencapai 2950 mm. Secara overall, mobil ini seperti perpaduan beberapa mobil dengan bentuk model bintang yang terkesan atraktif sekaligus eye catching. Interior Maxus Territory 2024 juga menawarkan kesan atraktif sekaligus eye catching dengan menampilkan suasana ala-ala kopit pesawat yang digabungkan dengan mobil sport. Secara interior, Maxus Territory 2024 sudah dilengkapi dengan sejumlah teknologi bantuan mengemudian cerdas dan canggih. Dengan menawarkan pilihan 7-seater cocok untuk berbagai kebutuhan keluarga dengan fitur interior mencakup layar 12,3", wireless charger dan dua lantai pada konsol, menciptakan kesan yang praktis. Pada sisi keselamatan, Maxus Territory 2024 mengadopsi teknologi bantuan mengemudi seperti Intergrade Cruise Assistant dan Panoramic. Berbeda dengan D90, Maxus Territory mendapatkan sedikit modifikasi serta menambah sandaran dengan dekoratif di sisi co-pilot. Hal ini karena untuk memberikan banyak pilihan terhadap konsumennya. Mobil ini ditawarkan dalam beberapa pilihan kapasitas tempat untuk keluarga. Namun, tak hanya itu, Maxus Territory 2024 juga dilengkapi dengan charger yang konvensional juga ada yaitu menggunakan USB yang tersedia di bawah konsol. Uniknya, konsol pada mobil Maxus Territory ini seperti dapat dua lantai. Layaknya lantai utama dan basement yang sangat unik dan menambah kesan praktis. Sebagai medium SUV dengan membawa karakter atraktif sekaligus tangguh, untuk jantung pajunya Maxus Territory diberamkan mesin diesel 2.0 Twin Turbo yang digabungkan dengan sistem hybrid kecil. Secara total, Maxus Territory mobil ini sanggup meletupkan tenaga sebesar 218 HP dengan torsi 500 Nm. Dengan menggunakan sistem pergerakannya sendiri mengandalkan four wheel driver dengan sistem differential diff lock tiga percepatan. Berbicara mengenai harga tentu saja menjadi aspek yang menarik perhatian karena Maxus Territory menawarkan harga yang sangat terjangkau dan menarik. Maxus Territory 2024 dibanderol dengan kisaran mulai dari Rp 185 juta hingga tertinggi sekitar Rp 300 juta. Dengan harga yang terjangkau tentunya Maxus Territory menjadi alternatif menarik di pasar, terutama jika dibandingkan dengan saingannya seperti Toyota Fortuner. Dengan kombinasi desain menawan, fitur canggih dan harga yang bersahabat, Maxus Territory 2024 dengan sangat diberhitungkan bagi pesaingnya. Mobil Maxus Territory ini bisa dibilang sebagai pesaing yang sangat diberhitungkan bagi bajiro sport dan Fortuner dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, bagaimana menurut Sobat SiOtoTV mengenai mobil Cina Maxus Territory ini? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan juga tunggu video terbaru dari kami yang selanjutnya.